Terima kasih telah menonton! Perlengkapan aku, ini hair. Di sini semuanya perlengkapan camping aku ada di sini. Oke. Aku selalu bawa ini. Aku selalu bawa ini. Ini tuh tambang, you know. Tambang. Ini tali untuk ngebengket. Aku juga selalu bawa ini. Kenapa aku bawa senternya yang gede? Jadi ini pun orang bilangnya ini bukan senter. Tapi senter! Yang sangat penting adalah... Plate. Kalau kalian pada camping, harus bawa plate. Harus bawa piring. Karena kalian kalau mau makan gimana? Masa nggak ada piring? Oh wow. Gue mau kasih tau lo caranya untuk camping yang enak dan nggak terlalu ribet. Jadi yang lo peluhin adalah... Berisik! Aduh! Kalau lagi tidur. Bisa nggak sih? Kalau lagi tidur jangan digangguin. Tidak! Oh my goodness! This is my private area. Ini area camping aku. Karena pas tiba-tiba Om Ande ada di situ. Lo kan private area. Gue private number. Gue lagi tidur berisik. Bocor lagi nih tenda nih. Aduh gimana sih? Lagian juga itu kan tendanya emang buat... Bukan buat... Buat di luar ruangan. Dan memang nggak apa-apa kalau bocor. Aku tuh kalau emang pengen tenda yang anti bocor. Mendingan Om Ande pakai tenda yang ini aja. Tenda unik untuk camping di atas water. Ya. Ada sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan memancing asal Amerika Serikat. Meluncurkan tenda air yang disebut Sholtan. Tenda didesain untuk dua orang. Punya alas kasur udara. Praktis untuk mendirikan tendanya tuh. Caranya hanya di pompa angin. Harganya itu 1.499 USD atau 23 juta. Penggunanya bisa berkemas santai di atas air sungai maupun danau. Jadi you know what Om Ande? Tendanya tuh bener-bener so cute and so unique. You bisa ngambang di situ. Wah kayak itu dong. Saya tahu. Di belakang ada tempat camping enak nggak? Tempat camping enak? Aku pernah ke Holland. Aku pernah ke Belanda. Ada di... Ijberg. Ijberg Amsterdam. Oh my God. Norak banget sih emang vlogger aku, followers aku. Hai guys. Termakin sedikit followers aku. Eh, subscribe Adri tolani channel dong. No 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 no. Subscribe and like YouTube channel aku. Oke jadi kita. Malah Peter belah. Haa? Instagram gue. Instagram Justin. Double A ya. And vloggers kalau saya pikirin mereka ya. Aku mau ngasih tau yang soal di Amsterdam. Ijberg Amsterdam. Ini ada sebuah kawasan perkemahan yang unik banget. Itu disebut Urban Campsite Amsterdam. Ada 14 jenis bangunan yang unik. Dari barang bekas yang siap disewakan untuk traveler. Yang mau mencoba tenda-tenda dengan bentuk yang nyeleneh tuh. Bentuk tendanya nyeleneh banget kan. Ada yang bentuknya trampolin. Ada yang buah kelapa. Hingga bentuknya pesawat UFO. Sang inisiator dari karya ini adalah dua orang seniman yang namanya Annette Van Vel dan Frances Nisenhoes. Mereka ingin menyuguhkan sensasi camping yang anti mainstream. Aku mau kasih tau info soal pramugari di Cina yang latihan bela diri di atas gunung. Ini keren banget deh. Mereka belajar di puncak gunung Lao Jun, Luoyang, Provinsi dan Henong, Cina. Dia belajar mempraktekkan gerakan kung fu dengan memakai seragam seperti saat mereka sedang bertugas di udara. Latihan ini menunjukkan kalau sosok pramugari harus bisa melakukan gerakan bela diri meski terbatas. Gerakannya dengan seragam bawahan rok lutut. Jadi tetep pake seragam pramugari tuh Om Andre, liat deh. Gak ampun, di gunung masih pake seragam pramugari ya. Hebat ya. Sekarang waktu untuk Q&A. Pertanyaan dan jawaban. Oke, yaudah Om Andre yang mau bertanya boleh bantu jawab ya. Oke, oke. Ini dari Dania0089. Dari Rita, tau gak ada kota seratus peda di Amerika? Tau, tau. Tau, tau. Saya sih gak tau ya. Gimana Om Andre kota? Tau. 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 Tau.